Halo Sobat Petualang Nah sekarang saya Udah di homestay nya nih Tadi sempet Tadi kan mainnya ke Candi Mendut Lumayan panas Terus begitu dateng sampe homestay Ya agak Ya agak Merbahan dulu lah sebentar Habis itu mandi bersih-bersih Yaudah Terus ini saya mau ceritain Tentang si homestay nya Homestay disini tuh enak banget Homie banget Sama ini deh Harganya juga terjangkau ya Sobat Petualang Di kisaran 100 ribu Permalam Sobat Petualang Enak banget deh Dan posisinya tuh gak jauh dari Gerbang delapan Borobudur Sobat Petualang Jadi seberangnya gerbang Borobudur tuh Ada jalan satu mobil lah Itu kisaran jarak 200 meter Bisa nemuin ini Homestay ini Pokoknya enak Homie banget Berikut si yang punyanya pun Ramah banget Jadi pas begitu saya dateng pun Disambut Eh Mas Morris kayak gitu Enak banget sah Malah kayak jadi Serasa ke rumah sodara malah Oke deh ikutin Nanti saya masuk ke dalam Kita lihat di dalamnya Ada apa aja ya Sobat Petualang Nah ini ya Sobat Petualang Nama tempatnya Homestay keluarga Bukit Dagi Alamatnya di Dusun Gendingan RT1 Desa Borobudur Magelang Ini ruang tamunya Seperti ini Ah kozi banget sih Kalau menurut saya Ya homie banget ya Ini terasnya Nah dan ini ruang tamunya ya Sobat Petualang Ini tamunya Oh iya Disini tuh Cuman ada 3 kamar Ternyata ini Kamar yang pertama Tapi digembok kayaknya Digembok semuanya Ini ada meja makan gitu deh Disiapin teh Diteko Ini kamar keduanya Digembok juga nih Dan ini Kamar yang saya pilih nih Sobat Petualang Nah ini kamarnya Bentuknya seperti ini Kurang lebih Tuh kasurnya Ada meja kecil Pasti ini ada Si kipas Angin Cermin juga Dan disini tuh Kayak ada space ya Space belakang Nah disini juga Kita bisa Mesen makanan nih Harganya tuh Ada dari Nasi goreng telur Nasi telur Indomie goreng Sampai air panas ya Beserta dengan Harganya juga ya Sobat Petualang Dan disini Ada toiletnya nih Kita lihat ya Toiletnya ada dua Yang satu ini tuh Nggak terlalu besar Tapi bersih sih Menurut saya ya Tuh ini closetnya Airnya ya Nih Seger Dan yang sebelah lagi Itu kalau nggak salah Untuk mandi aja deh Nah untuk salah satu Yang satunya ini ya Cuman ada shower doang Tapi nggak ada closetnya Untuk mandi Oh ya paling Oh ya paling Kalau ini Untuk peralatan mandi Bisa beli sendiri ya Sobat Petualang Soalnya disini Tidak disediakan Nah ini Keadaan homestay Dimana tempat saya Nginep di Magelang ya Homie banget sih Menurut saya tuh Ada tempat duduknya Bisa nyantai Ada yang sofanya Di teras pun Ada bangkunya Untuk nongki-nongki Santai Tuh Sampai jumpa Sampai jumpa